Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Ajeng Lestari dalam acara Salam Pramuka. Segenap masyarakat menghasilkan tanaman pohon sebanyak 3.000 pohon yang ada di seluruh kota Bogor. Nah ini 2.500 dipusatkan di wilayah Bogor Barat yang dia berbatasan sama bataran sungai. Kemudian ada satu warga, satu rumah, satu pohon nanti kita berikan. Dan juga nanti pranamanya dilakukan sinergis antara Polri, TNI, juga bersama Pemkot dan juga bersama dengan masyarakat. Dan ini juga termasuk merawat lingkungan, untuk menjaga udara, juga menjaga air. Dan juga di sini bermanfaat untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Karena di sini untuk rafting, untuk arung geram yang memang harus tanahnya ya tidak mudah longshot. Demikian. Saya Rina Minbo'o, Ketua Umum Festival Merah Putih 2023. Di sini ada kegiatan wisata kebangsaan, di mana kita mendatangkan kurang lebih seribu anak dari 20 SNP se-kota Bogor. Tujuan dari kegiatan ini adalah anak-anak bisa mendapatkan gambaran mengenai kepimpinan, profile para pemimpin Indonesia, bagaimana para pemimpin bisa membangun bangsa ini. Sehingga dari situlah diharapkan bahwa lahir jiwa kepimpinan, jiwa nasionalisme, untuk bagaimana membangun bangsa ini di dalam diri anak-anak yang dimana mereka adalah generasi penerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini keluarga kota Bogor mengundang perwakilan dius depan dari enam keluarga randun di kota Bogor. Dan yang membedakan saat ini kami juga mengundang, apa namanya, anak-anak ya, adik-adik penggalang. Karena memang targetnya ini adalah adik-adik justepan berpangkalan di SNP atau MTS. Hari ini dihadirkan adik-adiknya langsung sebagai doang penggalang di sekolah atau di justepan masing-masing. Jadi itu kegiatan-kegiatan dalam rangka mengisi bulan baki pramuka. Ya insya Allah kami atau keluarga Pata Bogor akan mengakhiri sebagai pinjanya adalah kegiatan gener darah, yang akan datang, dan sekaligus akan ditutup kegiatan dalam rangka bulan baki pramuka dalam kegiatan dan negara tersebut. Sebagai yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan bisa terinformasi dengan baik. Jadi ke depannya kegiatan gengak lama langsung ini dari akhir-akhir ini bisa tersampaikan juga, bisa disembaruahkan juga, bagaimana di sekolah yang melakukan aktivitas itu, juga ada aktivitas yang berguna dengan kelebarian atau kegiatan hal-hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tenang sekali sebenarnya hari ini saya berbagi dengan anggota kegiatan pramuka di Sampai Kota Bogor, yang melaksanakan kegiatan pelatihan budaya penama lingkungan dalam rangka bulan baki pramuka tahun 2023. Dan kami di Juntang menjadi salah satu para sumbernya, yang di kesempatan ini kami berbagi informasi tentang kenapa budaya sepan itu mesti ramah lingkungan, kemudian untuk proses pendidikan perpamukaan, pendidikan lingkungan ini dalam perpamukaan, apa yang sudah disediakan oleh gerakan pramuka, dalam hal ini adalah kurikulumnya berupa SKK lingkungan hidup, dan sejumlah SKK lain yang sudah ada. Nah harapannya para peserta, pertama adik-adik pramuka, baik itu siada penggalang penegangan pandai-nya di Parca Kota Bogor, ke depan bisa berlatih dua bingungan para pembina-nya untuk mencapai SKK dan CLS Box tersebut. Kemudian bagi para kakak pembina, mohon agar budaya sepanjang mulai ditata sedemikian rupa, sesuai dengan edoman yang ada, untuk mewujudkan budaya depan yang ramah lingkungan. Nah budaya peramah lingkungan ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah dari program Bungu Sepan Tangguh, yang sementara disiapkan konsepnya oleh Parca Nasional. Nah kami berharap semakin banyak Bungu Sepan yang menjadi tangguh, berupa ramah lingkungan, aman bencana, waspada konflik sosial, waspada terhadap radikalisme dan terorisme, serta bebas dari narkotika, psikotropika, dan saat adik-atik lainnya. Demikian saya kira begitu, Kak Deddy. Baik, kak selalu terima kasih, mudah-mudahan ini yang kakak berikan kepada adik-adik, bermanfaat untuk berkelanjutan ya kak, dengan kemampuan mereka. Baik, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam peramu kak. Pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, kuarga Jawa Barat berkunjung ke kuartir cabang kota Bogor guna penilaian kuartab juara 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam peramu kak. Alhamdulillah, dari kuartir Jawa Barat, mungkin satu, kampus, kadang, dan diri, keanggur dari kuartir Jawa Barat, berkenaan dengan istitasi Lomba Kuartir Cabang Sebiad dan salam periksaan-sampai tanggal 30 perusahaan di Koba Jawa Barat. Ini merupakan salah satu pemeriksaan hasil laporan biad yang ditampaikan oleh kuartir cabang kota Bogor yang Alhamdulillah, dan kita nanti tiga besar bisa bersaing untuk Lombok 1, kota Cimahi, kota Bogor, dan kota Taksim, Malaya. Ini merupakan salah satu program kuartir Jawa Barat yang sebetul di-spot oleh Kak Atalia, salah satu kuartir cabang kak. Dan kami dari Orgapum untuk menguruskan kegiatannya untuk lebih separan. kita hasilnya pun akan dilihat oleh kata sekalian hari ini. Kita tinggal bersaing dengan satu kuartir cabang kota Taksim, Malaya. Yang mudahan saja, yang juga kuartir cabang ini bersaing lebih sempat. Terima kasih. Salam. Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi yang sangat positif untuk menemukan rasa nasionalisme kita melalui forum festival Nyarabutuk berkolaborasi dengan Taksim Jaya, OpenBase. Ini kita menunjukkan kepada masyarakat, inilah pangkalan tanyakan Taksim Jaya, dan ini juga beberapa rangkaian kegiatan daripada festival Merabuti. Ini tidak lepas daripada arahan dari Bapak Presiden, arahan daripada Panglima TNI, dan Bapak Kasal, untuk memeriahkan. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga hari ini kita melaksanakan static show dan demo udara beberapa peterjun dengan membawa merah putih dan juga ada kolosal mengibarkan bendera merah putih sepanjang 100 meter dan tarian-tarian yang menunjukkan bahwa Nusantara itu banyak, tapi nasionalisme merah putih itu harus tetap ada dan tertanam dengan sempurna di setiap instan warga negara Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa sinergitas TNI Polri bersama-sama untuk menemukan rasa nasionalisme dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak sehat luar biasa karena support dari Bapak Pindah dan lalu luar biasa Pak Pores dan ini semuanya kunci keberhasilannya adalah seorang Bapak Pindah dan membuka partisipasi seluruh masyarakat dengan masyarakat-masing yang menarik yang menarik Tadi banyak ilminan agar ini disopor kepada orang-orang lain untuk kita pakai untuk menutup SMP In-Hand Sonat Manage yang cantik saya berterima kasih kepada teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 dengan cinta alam, dan sebagainya. Kemudian di dalam rangkaian kegiatan ASFB ini, adik-adik kita ajak untuk mengaplikasikan kegiatan-kegiatan keperamukaan yang selama ini sudah mereka laksanakan. Demikian tentang perkehidangan kegiatan ASFB. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin kami laksanakan. Dan tentu saja ini adalah kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu ke adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie, mama dari Pranajarafa, kelas 5C. Kebetulan pagi ini ada kegiatan ASFB, kegiatan rutin yang bisa mengadakan setiap tahun. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan di mana ada kegiatan game seru, kemudian dibarengin dengan bersepeda. Diawali dengan bersepeda, kemudian ada game-game dengan kakak-kakak pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Ahmad Hidayat, Ancu Abdimas, Kuarcak Kota Bogor. Pesannya untuk kegiatan download darah hari ini, Alhamdulillah cukup baik. Dan kondisi saya saat ini sehat, bisa berbagi yang membutuhkan darah. A, terima kasih atas perhatiannya, Kota Pijaya, Kuarcak Kota Bogor, juara 1. Salam Pramuka. Alhamdulillah hari ini dalam rangka rangkaian hari Nakti Pramuka, yang ke-62 tahun 2023, Kuarcak Kota Bogor, selain melaksanakan ada 27 kegiatan yang variatus ya, sangat variatus. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya fun, ada juga kegiatan-kegiatan yang semi-resmi ya. Dan Alhamdulillah pula hari ini kita melaksanakan penutupan, sekaligus juga memberikan piagam penghargaan kepada beberapa pembina dan para anggota Pemuka yang dianggap sudah memenuhi persyaratan dan prestasi. Untuk itu, saya menyampaikan, ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, seluruh tim pendukung, panitia, yang sudah ikut serta dalam kesuksesan pengelenggaraan di Lembaki Pemuka. Dan juga terima kasih kepada sponsor yang hari ini menyelenggarakan kegiatan donon darah dan juga penyematan para penghargaan untuk 60 orang anggota Pemuka. Selamat untuk yang menerima penghargaan dan mudah-mudahan tetap semangat mempunyai kontribusi terbaik untuk keperamukaan di Indonesia khususnya. Oke teman-teman TV Pemuka, cukup sampai di sini salam peramuka hari ini. Saya Ajang Lestari, pamit undur diri dan salam peramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.